Saya sarankan sih ikutan, karena itu menambah penghasilan Wow, artinya unlimited Jadi cukup menjadi afiliator Besti Jadi kalau misalnya kita share link Terus ada orang atau follower kita atau viewers kita Yang buka link tersebut dan beli produknya Langsung dapat komisi 10% Pada saat kita nggak prepare, nggak siap Kayaknya keluar duit, rasanya lebih sakit ya Fajar ya Halo Sobat IDX Channel, ketemu lagi di FinCast Your Home of Investment and Finance Dan kali ini bersama saya Fajar Wayong Dan Sobat IDX Channel tentunya tema hari ini Nggak kalah menarik ya dengan episode-episode dari FinCast sebelumnya Di mana hari ini kita akan bahas dan juga kulik soal mengoptimalkan penghasilan Melalui program Aviliate Besti MNC Life Assurance Dan tentunya saya nggak sendirian di hari ini Karena saya akan berbincang banyak soal hal ini Bersama dengan Ibu Risha Dilianti Presiden Direktur dari PT MNC Life Assurance Ya Sobat IDX Channel tentunya kalau kita tahu Di era digital saat ini Pengeluaran kita cukup banyak Tapi penghasilan mungkin bisa kita sebut Segitu-gitu aja Nah sebetulnya apakah ada cara Untuk kemudian kita bisa menambah opsi-opsi Pemasukan kita Membuka peluang penghasilan tambahan Terutama bagi kamu-kamu Millenial dan genzat yang aktif di media sosial Yang tentunya pengen dong bisa liburan Bisa jajan sesuka hati Ataupun bisa spend money Dengan sesuai apa yang kamu inginkan Dan juga dengan apa yang kamu mau Nah ini salah satu peluangnya Sebagai contoh adalah menjadi Afiliator begitu ya Ini kata-kata yang sepertinya cukup familiar Bagi teman-teman sekalian Nah ini ada program baru Namanya program Besti Di aplikasi MNC Life Yang teman-teman bisa manfaatkan Untuk bisa menjadi peluang penghasilan tambahan Nah sebetulnya seperti apa sih Program ini Nah kini Hari ini akan kita ulas Hari ini akan kita kulik Dan langsung saja Saya sahapa Narasumber kita di hari ini Ibu Risha Dilianti Selaku Presiden Direktur PT MNC Life Assurance Bu Dili sehat? Sehat Risha boleh CC boleh Oke Siap Alhamdulillah saya terima kasih Sudah bergabung di FinCast hari ini Nah Bu Risha ini Tadi aku sudah sampaikan sedikit prolognya Terutama menyinggung generasi milenial Dan juga Gen Z Soal pembuka peluang penghasilan tambahan Nah ini sebetulnya program Besti Yang sudah aku sempat singgung tadi Itu apa sih? Bu Risha boleh dijelaskan? Oke Itu program yang seru banget Jadi nanti teman-teman IDX bisa ikutan Saya sarankan sih ikutan Karena itu menambah penghasilan Wow Artinya unlimited Jadi cukup menjadi afiliator Besti Jadi Besti itu adalah Program terbaru dari MNC Life Kita melalui aplikasi Motion Life Jadi nanti abis ini boleh ya Download Motion Life Ada di Android dan ada juga di App Store Nah setelah itu Masuk ke Besti Intinya adalah Kan kalau anak sekarang itu demen banget Upload Social media Terus status WhatsApp pun Ya kan Hebo, rame, upload Apapun itu Sharing Intinya Apa sih kegunaan Social media Kita mau berbagi kan ya Berbagi informasi Mulai dari Kita makan apa Foto Kirim Cekrek Sampai OOTD Ya kan Baju kita pakai apa Sampai jalan-jalan Nah Daripada cuma upload Begitu aja Yang gak ada duitnya Join Besti deh Ada duitnya Join Besti Ada duitnya Nah ini Sudah-sudah mulai bisa kita lakukan Apakah memang sudah diluncurkan oleh MNC Life Atau masih harus menunggu Kapan nanti sebulan ke depan Atau dua bulan Kita akan launching di 12-12 Jadi 12 Desember sudah launching Dimana Acara launching tersebut Nanti akan kita ramaikan Dengan influencer Dan kita juga mengundang Banyak hal yang ramai Apalagi yang pengguna social media Oke saya gak punya social media Ada status whatsapp kan Nah itu bisa tuh Nanti pakai whatsappnya Untuk share link yang sudah disediakan Ditambah lagi sedikit edukasi Tentang produk-produknya Ya Produknya itu sendiri sangat simple Jadi gini Kalau dilihat nanti ada pertanyaan Oh itu tentang asuransi ya Betul Jadi share tentang edukasi asuransi Nah kalau misalnya kan biasanya Kayak di marketplace Begitu buka linknya Terus kita lihat-lihat dan belanja Dan si afiliator mendapatkan komisi Nah persis seperti itu Cuma komisinya ini lebih besar Dari yang udah di marketplace Oh iya Yes Nah ini sebelum kita ngomongin komisinya Bu Risha Siapa yang kemudian bisa Join jadi bestie Dan syaratnya apa aja sih Bu? Oke Siapapun Selama dia Punya handphone yang pasti Siapapun Umur berapapun Followernya berapapun Siapapun intinya Ya selama dia punya handphone Dan dia Mau berbagi Berbagi informasi Ya cukup Just move your thumb gitu kan Ya pencet-pencet Pakai jempolnya Berbagi informasi Nah biar menarik lagi Informasinya itu dikemas Kan banyak banget sekarang Konten kreator Terus jago banget yang namanya Ngedit-ngedit di handphone Jadi kan keahlian teman-teman itu Mendatangkan penang hasilan tambahan Oke Jadi bikin konten tentang Produk asuransi tersebut Nanti kita bahas tentang produknya Karena produknya Tidak sulit Dan yang pasti Everybody needs it Semua orang membutuhkan produk tersebut Oke jadi ini sudah dipastikan Bisa untuk siapa saja Teman-teman Mungkin mau join juga As a bestie gitu ya Di MNC Live Tadi ada di Motion Live Caranya tinggal Tinggal daftar di link itu tadi Bu Risha Oke tinggal isi data Semudah itu ya Semudah itu Segampang itu Segampang itu Tapi kemudian Komisinya Bu Risha kan tadi ada sebut-sebut ya Duit ya Fajar Langsung kenceng ya Cuan nih ya Cuan-cuan untuk teman-teman semua Nah ini Skemanya seperti apa Ataupun gambaran Adakah ada besarannya Untuk skema komisinya Seperti apa Bu Risha Komisinya hingga 10% Jadi saat ini ada sebuah produk Produknya itu Produk asuransi kesehatan Produk asuransi kesehatan Yang gak ngejelimet Dan walaupun Teman-teman IDX Channel Sudah punya asuransi Ini bisa merupakan Tambahan Jadi kan biasa Kalau kita masuk rumah sakit Biayanya Ampun-ampun Kurang Harus ada ditambah lagi Nah ini bisa pakai Tambahan asuransi tersebut Jadi Kalau dirawat Inap di rumah sakit Itu hingga 1 juta Ada tambahan Terus juga ada telemedicine Zaman sekarang Kayaknya kalau ke rumah sakit Kalau gak penting-penting Gak usah ke rumah sakit Cukup pakai telemedicine Itu limitnya juga besar Untuk telemedicine Termasuk obat Jadi kalau misalnya Gak harus rawat inap Atau sakit-sakit aja Yang harus ke dokter Itu bisa pakai telemedicine kita Cukup download Aplikasi Motion Life Sekali lagi Daftar Cari itu ada bestie Scroll ke bawah Sedikit ada bestie Daftar di situ Terus sudah gitu Ada tombol Bagikan link Nah tinggal Pada saat Membagikan link itu Bagaimana bisa Mengemasnya dengan menarik Supaya orang-orang Di social media kita Di Satu WhatsApp Atau apapun Yang kita pakai itu Tertarik kan Intinya kan Bagaimana kita bisa Menarik perhatian Supaya orang itu Mau ngeklik Ngeklik dan mempelajari Jadi ada unsur edukasi Sedikit di sini Ada unsur edukasi Di sana Jadi memang Affiliator yang Tetap meng-educate people Nah ini Untuk syarat-syarat Dapat komisi tadi Itu seperti apa Jadi kalau misalnya Kita share link Terus ada Orang atau Follower kita Atau viewers kita Yang buka link tersebut Dan beli produknya Langsung dapat komisi 10% Any products Apapun produk yang Saat ini produknya Satu karena memang Menurut survei kita Produk itu yang sangat Dinantikan Produk itu yang dibutuhkan Jadi kemungkinan besar Untuk orang beli Itu tinggi sekali Sehingga Potensi untuk Mendapatkan cuannya Kebayangkan Fajar Oke Let's say Aku Daftar jadi besti Aku udah share Kemudian teman Ataupun rekan Atau yang sudah melihat Posingan aku Ambil gitu ya Produknya Itu nanti aku dapat Komisinya Seperti apa dibayarkannya Seperti apa tuh Mekanismenya Nah dibayarkan nanti Ada tanggal-tanggalnya Jadi kayak gajian Terus langsung masuk ke rekening Mau rekening apa Terserah Ini berarti kita tinggal Duduk manis Ya berkreasi aja Untuk kemudian Betul Betul Oh oke Dan apa Ya kita kan Dengan posting aja Sebenarnya sudah mengedukasi kan ya Posting makanan Gitu kan ya Atau Olahraga Oh berarti Olahraga tuh Apa sekarang jadi trend Jadi lifestyle As simple as that As simple as that As simple as that Oke ini Sepertinya menarik teman-teman Untuk kemungkinan bisa dicoba Begitu ya Butuh handphone aja Ada koneksi internet Tadi sekedar share link Tapi kalau bisa dibalut Dengan kemasan yang menarik Tentunya lebih ciamik lagi ya Burisha Nah ini Kalau ngomongin soal Bestie Oke Bestie tadi sudah sempat diulas Tapi kalau kita ngomong term Affiliator Burisha Ini kan Kalau kita gak salah ingat ya Beberapa waktu lalu Affiliator tuh konotasinya Justru ini negatif ya Ketika kita tahu lah Beberapa kasus di belakang Tapi sebetulnya Affiliator semacam ini Apakah Kita tahu ini produknya Ya ada edukasi di sana Ada insurance juga di sana Potensi untuk Anak muda Atau gen Z Atau millennial Untuk dapat cuan tambahan dari Affiliator tuh seperti apa sih Potensinya Apakah semenjanjikan itu Yes Sangat Sangat Sebenarnya Dengan kita sharing Tadi deh makanan Terus kita nge-tag restonya Itu sudah affiliator sebenarnya kan Oh iya Bahkan kita gak dibayar untuk itu ya Betul Gak dibayar Gak dapat apa-apa Nah Menjadi affiliator Bestie Dibayar Dapat duit Kita share Kita lagi jalan-jalan kemana Kota apa gitu kan Atau kita beli apa Foto Terus brandnya ada Itu kan sebenarnya sudah menjadi affiliator Tapi gak dibayar Fajar Iya Justru kita Berbagi Menurut kita itu Karena kita pengen berbagi Rekomendasi yang oke menurut kita Padahal sebenarnya kita membantu Pemasan dari pihak-pihak Kayak kita posting ya Betul That's why Betul Ini ternyata malah dapat keuntungan Tersendiri dari Dari posting Ataupun join sebagai Bestie Nah tapi kalau untuk Jadi affiliator nih Mungkin banyak nih Borisha teman-teman IDX channel yang Oke aku pengen deh coba gitu Tapi Mungkin bingung Startnya gimana Ataupun cara jadi Affiliator yang sukses Gimana Borisha Oke Nah nanti kita akan ada Program-program tuh Bagaimana membuat Konten kreator yang seru Tentang produk asuransi Dan Ditambah produk-produk lainnya Nanti ya Supaya Kreativitas teman-teman itu Terus naik Gitu Karena Kalau produk asuransi Itu kan cenderung Sulit Produknya Apa sih Gak jelas gitu ya Banyak jargon-jargon Atau istilah-istilah Yang gak awam gitu ya Nah Produk kita ini sangat simpel Straightforward banget Dan Everybody itu bisa jelas Bisa paham Hanya dengan membaca sekilas Jadi memang harus membaca sih ya Sama lah Kita kan liat sosial media Juga ngebaca Ya kan Oke Jadi memang tetap Disediakan begitu ya Bagaimana kemudian bisa mendorong Si afiliator tadi Tapi Kalau kita Sebut afiliator Dalam hal ini Program BST Kenapa sih ini Ini lebih menaik Dibanding mungkin program-program Afiliator di luar sana Oke Karena satu Komisinya tadi yang besar Terus yang kedua Marketnya luas banget Dan untuk afiliator Besi seperti ini Sepertinya baru MNC Live Yang melakukan terobosan ini Oh di industri ini Oke Tapi sebetulnya Inspirasinya dari mana sih Burish Marketplace Dari market Marketplace Dan demand Demand Afiliator Yang perusahaan asuransi lain Sebut gitu ya It's Berbeda dengan yang MNC Live lakukan Dan juga memang Kita mengajak Sebanyak-banyaknya Unlimited Tanpa ada persyaratan Khusus ya Selama dia punya handphone Dia punya KTP Karena nanti untuk verifikasi Dia bisa join Dan ini berlaku lifetime ya Berlaku lifetime Seumur hidup betul Jadi tidak ada syarat Kalau misalnya dia gak jualan Sekian lama Terus nanti Hangus membershipnya Atau almus Keanggotaan itu Enggak Oke lifetime gitu ya Nah ini tapi Cara Tapi nanti ketahuan kan Rekannya siapa Join lewat bestinya siapa By system Nanti di aplikasinya Kita masukin gitu ya Login kita Sama seperti marketplace yang lain Begitu login kita mau lihat Sudah berapa orang yang ngeklik Per klik aja diduitin loh Per kliknya juga ya Per klik Orang belum beli Tapi per klik doang Ngebuka Itu diduitin Ada duitnya Oke itu Bisa di Kita amati sebetulnya Di sehari-hari Dan ini akhirnya juga MNC Life Mengadopsi Dan ini menjadi Satu hal yang sebetulnya Bisa menjadi peluang Sekali lagi untuk Teman-teman Nah tapi kalau kita Ngomongin soal asuransi Borisha Di Indonesia kan Sepertinya Tingkat Kepemilikan asuransi Dari masyarakat Kan memang Tidak begitu tinggi Nah ini Apa sih sebetulnya Yang dilihat oleh MNC Life Dalam hal ini Untuk mengembangkan Mungkin industri Salah satunya Kemudian juga Untuk mengajak orang Punya asuransi Sekaligus Untuk mendorong orang Berani untuk Ikut memasarkan Via Jadi memang Kalau kita lihat Penetrasi asuransi di Indonesia Saat ini 2,7% Jadi sekian banyak Masyarakat Indonesia Hanya sedikit sekali Di luar BPJS Sebagai social insurance Sebenarnya Kalau saya lihat Kenapa sih Karena banyak orang Tidak paham Dan tidak banyak orang Yang mau mengedukasi Karena selama ini Perusahaan asuransi Menjual asuransi Lewat agen Lewat bank Jadi tidak ada Pasukan khusus Yaitu netizen Yang bisa Menggalakan Memberikan edukasi Lebih kepada Masyarakat Dengan cara Yang asik Dengan cara Yang enak Oke karena sekarang Kita Aku jujur ya Kita pasti Suka lah Dapat Telepon-telepon Dari berbagai Insurance Kan konotasinya Lebih ke Marketing asuransi Lagi Ini lagi Maksudku Kayak merasa terganggu Di tengah kesibukan kita Apakah kemudian Dari tim Ibu Risha Dan juga Mencilife Ada pendekatan tersendiri Untuk hal itu Pendekatannya Kita sekarang Melalui netizen Melalui teman-teman semua Yang memang Punya social media Dan punya handphone Kita lihat Ini sebuah potensi Karena kayaknya Cara-cara lama Sudah Sudah tidak terpakai Sudah tidak laku Ya sama kayak Fajar Aduh males lah Sudah matikan saja lah Ditawarin Resuransi Oh no 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 Padahal kita butuh loh Begitu harus masuk rumah sakit Siap gak bayar sekian banyak Walaupun sudah punya Tapi pasti biasanya Ada biaya-biaya lain Yang gak di cover Atau mungkin limitnya kurang Saat limitnya kurang Itu harus bayar sendiri kan ya Kayaknya Kalau harus bayar sendiri Kayaknya berat ya Aduh duit Lagi keluar gitu kan That's why Satu Pasti pentingnya Menjaga kesehatan Biar gak harus masuk rumah sakit Biar gak kena sakit Yang kedua adalah Gimana caranya Supaya Ini bisa diduitin Bisa menjadikan pendapatan Sampingan Income tambahan Nah jadi Apalagi Ya Kita gak bisa bilang Gak ada orang yang gak pernah sakit Even flu-flu aja Biasanya kena lah ya Apalagi pandemi kemarin gitu kan Nah itu bisa dijadikan konten Ya kan Bagaimana menjaga kesehatan Ya kan Apa yang dilakukan Atau aktivitas lain yang Mungkin gak berhubungan Tapi bisa dijadikan konten menarik gitu ya Dan akhirnya Posting deh Share the link And then Orang ngeklik gitu ya Linknya Kita dapet Dibayar juga per klik Begitu ada orang yang tertarik Itu dapet komisi langsung Dan langsung masuk ke rekeningnya Oke itu Sekali lagi Apa yang kemudian bisa kita ambil Begitu ya Dari Dari kondisi saat ini Tapi kalau ngomongin tadi Promosi asuransi Mungkin dari kacamata awam Kan kayaknya sulit banget ya Untuk kemudian Promot asuransi ke masyarakat banyak Sampai kemudian Mereka ataupun Teman-teman Sadar bahwa Ini penting Begitu asuransi Nah ini sebetulnya Kalau melihat kondisi itu Cara-cara lain Yang gak Biasa Atau gak old lagi Kayak zaman dulu Itu Dari budesnya Seperti apa? Ya paling Kalau dari MNC Life ya Kita memanfaatkan Situasi dan tren yang ada Udah gak bisa lagi tuh Pakai iklan yang Apa Ditaruh di billboard Gitu ya Terus Ya balik lagi Agen kan tadi Fajar itu ya Aduh kayaknya Dikejar-kejar terus Gitu ya So we have to think Different ways Ya Dan salah satunya ya Besti ini Dimana kita Ikut tren nih Tapi Tidak meninggalkan Ranah-ranah Etika Ya Ranah-ranah aturan Oleh OJK Itu tidak boleh dilanggar That's why Jadi Afiliator Besti ini Atau sobat cuannya Besti Bukan menjual Tapi mengedukasi Mengarahkan Karena yang akan membeli Adalah orang itu sendiri Bukan si afiliator Jadi bukannya afiliator Yang menjadi agen ya Oke Ini yang perlu di garis bawah Ya Bukan si afiliator Yang menjadi agen Bukan Afiliator itu Memberikan konten edukasi Mengajak Sama lah Seperti afiliator-afiliator yang lain Gitu ya Kayak Apa Afiliator marketplace Sebuah marketplace Apakah dia Nyuruh orang beli kan Enggak Dia hanya sharing Kontennya Ya kan Make up Biasanya lagi Biasanya perempuan-perempuan Kan kalau ada Influencer Ya Tentang make up Padahal gak nyuruh beli Betul gak nyuruh beli Cuma review Review karena dia dapat Endorse Atau mungkin Dia gak dapat Endorse Tapi Dia tahu Dengar Dan dia punya List Atau Membership dia Atau keanggotaan dia Sebagai Afiliator di sebuah marketplace Dia akan share-share Seperti itu Banyak teman saya Yang tiap hari itu Instagramnya Sampai ini ya Sampai gak kelihatan ya Berarti ini bisa jadi Kalau istilah anak mudanya Bisa jadi Insurance Influencer ya Sebetulnya Karena educating Betul Bukan as a seller Betul Bukan sebagai penjual Bukan sebagai penjual Bukan sebagai agent Nah Tadi bestinya udah kita bahas Produknya Tadi ibu udah sempet aja Ulas sedikit Tapi boleh gak kita gali Lebih dalam Nah produknya itu Sebetulnya apa? Oke Jadi produknya ini Dia memberikan Dana Ya Tambahan Kalau misalnya kita Harus dirawatin Di rumah sakit Atau Kita gak dirawatin Di rumah sakit Tapi kita harus ke dokter Ya kan Itu kan sekarang Ada tuh telemedicine Gampang kan dari mana aja Dari kereta Bisa Aduh kayaknya gak enak nih Badan udah germeng-germeng Tapi harus kerja gitu kan ya Tinggal telemedicine aja Tinggal telemedicine Dan itu nanti Lewat motion live Itu gak bayar Oh oke Langsung aja Dipake limitnya Segampang itu Jadi kan biasanya Kalau telemedicine Kita bayarkan Walaupun telemedicine Gak mahal ya Tapi obat-obatannya Teman-teman Iya tetap aja Yang diresepkan Apa yang kemudian Kita harus beli Betul Harus bayarkan Jadi kita pake Kalau punya produk itu Motion live health Gak usah pikirin Bayar-membayar Langsung pake itu Tapi untuk ngeliat detailnya Produknya itu bisa diliat Di motion live Ada di motion live Namanya apa? Motion live health Jadi kita produk asuransi kesehatan Oke Nanti tinggal buka Download motion live Lihat disitu Daftar dulu jadi bestie Jadi kalau kita daftar jadi bestie Kita beli sendiri Kan lumayan Komisinya ke kita juga Oh iya ya Oh my god Dan kita mendapatkan Manfaat asuransi Manfaatnya juga Jadi sebetulnya Ini benar-benar Untuk membantu masyarakat Teman-teman Agar punya insurans Perlindungan diri sendiri Agar kemudian nanti Di waktu-waktu yang kita Gak tahu Kita mungkin sakit Ataupun kondisi-kondisi Yang tidak Mengenakan Begitu ya Ini bisa di cover Nah ini untuk kemudian Menjadi Mungkin menjadi Apa ya namanya ya Penutup begitu ya Atau Kalau bukan penutup mungkin Kok udah ditutup aja sih Atau menjadi Menjadi pesan Pesan untuk masyarakat Kenapa sih kemudian Asuransi itu Begitu penting Tadi udah sempat disebutkan Tapi Untuk yang belum punya Atau mungkin Sudah punya Tapi motion life health Ternyata Ini lebih Lebih oke nih Itu gimana Apa yang disampaikan Yang pasti Zaman sekarang Resiko banyak banget kan Ya kan Kita bisa aja Sakit kapan saja Pada saat kita Gak prepare Gak siap Kayaknya keluar duit Rasanya lebih sakit ya Fajar ya Walaupun sudah ada Asuransi Tapi ada biaya-biaya Tambahan gitu ya Dan biasanya Asuransi yang kita punya itu Yang kita beli sendiri Itu kan Gak ada rawat jalannya Nah kalau ini ada rawat jalannya Gitu Rawat jalan artinya Gak harus rawat inap Kita pakai telemedicine Jadi Ini produk Pasti akan kepake banget Pasti akan kepake banget Bermanfaat banget Dan lagian Harganya murah Kita memang Apa Mengeluarkan produk ini Untuk Membuat asuransi itu Affordable Untuk semua orang Affordable-nya Semana tuh Affordable-nya Ada yang ratusan ribu loh Setahun cuma Hanya sampai 1 juta Bukannya biasanya Asuransi itu sebulan Itu ratusan ribu Langkanya Ini cuma ratusan ribu Setahun Wow Wow kan Jadi Potensi orang untuk Membeli Klik dan beli Itu tinggi sekali Nah teman-teman Langsung Download motion live Daftar jadi bestie Oh oke Simple as that Produknya bagus Pasti kepake Karena ya Kita ada batuk-batuk sedikit Kita ada Amit-amit Kecelakaan Daripada repot-repot Cuma butuh sedikit aja Obat Terima kan ada telemedicine Juga kan Itu bisa dipake Terus Share nanti Ya kan Pengalamannya Jadikan konten Disebar Dapet cuan Dapet cuan Dapet perlindungan Dapet juga cuan Tapi satu lagi Itu Kalau untuk produknya sendiri Ibu Risha Bisa dipake dimana aja kan Dimana aja seluruh Indonesia Dimana aja ya Jadi gak usah takut Oh itu mungkin cuma di kota besar aja Oh gak seluruh Indonesia Telemedicine kan Jangkauannya seluruh Bagian kan Oke Itu berarti Memang Jadi Point plus juga Begitu ya Untuk kemudian Bisa teman-teman garis bawahi Perlindungan diri Dapet cuan juga Akhirnya nanti Bisa jadi influencer juga Dalam hal ini Dan nanti ada Kita ada ngumpul-ngumpulnya Ya kan Misalnya top Afiliator top 100 Afiliator kita akan undang Kita akan berikan Apa Edukasi lagi Tentang Satu produk asuransi Bagaimana cara Membuat konten yang baik Yang terkait dengan itu Terus Macem-macem lah Nanti kan kita banyak kerjasama tuh Oke Baik Jadi nanti tinggal kita lihat Kalau misalkan teman-teman Mau join Besti Langsung aja Tadi ya di Motion Live Bisa dicek Nanti bisa gabung Tinggal share aja Dan ini Potensi dapet cuan Mungkin juga saya akan Harus dong Ya kan Lumayan kan Harus ya Buat bidiket jalan-jalan sih Bisa tuh Boleh 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 Baik Oke jadi nanti Akan dicoba Teman-teman bisa juga dicoba Untuk di Motion Live Tapi Saya punya satu pertanyaan terakhir lagi Bu Resha Industri asuransi Marketnya masih besar Kondisi kita kan Tapi sedang Tidak menentu nih ya Ekonomi global Ekonomi dalam negeri Tapi pertumbuhannya Untuk kedepannya masih optimis Oh sangat Sangat Dengan hampir 300 juta Masyarakat Indonesia Potensinya sangat luar biasa Potensinya sangat luar biasa Baik Ini menjadi Jawaban terakhir Menurut saya Dan ini sekaligus Menutup dari sisi Tadi industri asuransi Produknya juga tadi Sudah dijelaskan Untuk Bestinya juga dijelaskan Jadi jangan lupa Untuk langsung Cek Nanti ditunggu sama Bu Resha dan tim Untuk bisa ketemuan langsung Dan kita kumpul-kumpul bareng Nanti ya sama influencer Seru banget Untuk dapat edukasi-edukasi Lebih jauh lagi Baik Bu Resha Terima kasih banyak Sayang sekali Waktu itu terlalu atas Cuma 30 menit Tapi semoga ini bisa menjadi Inspirasi dan dapat Bermanfaat untuk Ditunggu ya Download dan daftar jadi best Siap Nanti tunggu nama Fajar muncul ya Oke baik Teman-teman itu dia Fincast edisi kita hari ini Kita akan jumpa Di lain waktu Dengan tema yang menarik tentunya Saya Fajar Wayong Sampai jumpa 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 Sampai jumpa